Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua di video kali ini saya akan berbagi resep es puding melon selasi yang super creamy dan gurih meskipun tanpa menggunakan susu evaporasi langsung saja Mari kita membuat untuk langkah pertama kita membuat puding pelangi siapkan 7 gram agar-agar bubuk pleng kemudian masukkan ke dalam panci selanjutnya tambahkan 10 gram jeli bubuk untuk langkah selanjutnya tambahkan 50 gram gula pasir lalu tambahkan setengah sendok teh garam kemudian campur hingga rata setelah tercampur rata langkah selanjutnya tambahkan 1200 ml air dan untuk yang terakhir tambahkan 80 gram kental manis kemudian campur hingga rata setelah tercampur rata dan gula pasir larut langkah selanjutnya saya masak puding hingga mendidih sambil terus diaduk setelah mendidih angkat dan tuangkan ke dalam cetakan disini saya bagi menjadi lima bagian untuk selanjutnya tambahkan pewarna makanan secukupnya sesuai dengan selera masing-masing kemudian campur hingga rata setelah tercampur rata langkah selanjutnya sisihkan dan dinginkan terlebih dahulu tunggu hingga set untuk langkah berikutnya kita membuat kuah krimer yang pertama siapkan dua bungkus pop es rasa melon kemudian masukkan ke dalam panci selanjutnya tambahkan 50 gram krimer bubuk kemudian tambahkan 100 gram gula pasir berikutnya 3 sendok makan maizena kemudian campur hingga rata setelah tercampur rata langkah selanjutnya tambahkan 1000 ml air atau setara dengan satu liter kemudian campur hingga rata hingga gula pasir larut setelah gula pasir larut langkah selanjutnya masak hingga mendidih sambil terus diaduk setelah mendidih angkat dan dinginkan terlebih dahulu untuk langkah selanjutnya kembali lagi ke puding yang sudah dingin kemudian potong-potong sesuai dengan selera masing-masing lakukan hingga selesai setelah kuah krimer dingin langkah selanjutnya tuangkan ke dalam mangkok kemudian tambahkan 150 gram kental manis kemudian campur hingga rata setelah tercampur rata langkah selanjutnya tambahkan 500 gram daging buah melon yang telah diserut kemudian 200 gram nata de coco selanjutnya tuangkan atau masukkan puding pelangi yang sudah dipotong sebelumnya tadi untuk langkah terakhir tambahkan 1 sendok makan biji selasih yang sudah direndam dengan air dingin kemudian campur hingga rata setelah tercampur rata langkah berikutnya tambahkan es batu secukupnya berikut ini untuk hasil yang sebenarnya karena yang sebelumnya tadi kekecilan mangkok kemudian tuangkan ke dalam cup gelas plastik untuk satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 10 cup berikut ini untuk es puding melon selasi siap untuk dinikmati untuk tekstur dari kuahnya super creamy banget sedangkan untuk rasa manis dan gurihnya ngeblend banget beneran ini resep nyata enaknya tiada tara wajib banget untuk dicoba sekian video saya kali ini semoga bermanfaat terima kasih telah menonton selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton